20 Makanan Khas Bandung Paling Populer 20 Makanan Khas Bandung 20 Makanan Khas Bandung 20 Makanan Khas Bandung 20 Makanan Khas Bandung Cimol merupakan makanan khas Bandung singkatan dari Aci di Gemol. Cimol punya dua varian, yakni cimol basah dan cimol kering. Cimol basah menggunakan saus cair untuk bumbunya, sedangkan cimol kering hanya menggunakan bubuk cabai kering yang pedas. Biasanya cimol dijajakan dengan jenis cimol kering karena hanya perlu menaburkan bubuk cabai. Sama seperti seblak, cireng merupakan salah satu makanan khas Bandung yang sangat populer. Cireng merupakan kependekan dari Aci digoreng. Adonan Aci dipadukan dengan tepung terigu, merica bubuk, bawang putih, daun bawang, kedelai, garam, dan air. Adonan ini dibentuk dan digoreng untuk kemudian disajikan. Bandung juga merupakan tempat asal dari cilok atau Aci di Colok. Cilok dibuat dari tepung kanji yang dibentuk bulat, lalu ditusuk satu persatu seperti sate, lalu dikonsumsi dengan saus atau bumbu kacang. Makanan khas Bandung. Batagor mungkin merupakan salah satu makanan khas Bandung yang pasti sudah takasing lagi di lidah orang Indonesia. Olahan bakso dan tahu yang digoreng ini hampir bisa ditemukan di mana saja. Batagor dibuat dari adonan tepung, tapi oka yang dimasukkan ke dalam kulit pangsit sebelum akhirnya digoreng. Batagor dihidangkan bersama tambahan bumbu kacang yang pedas dan gurih. Karedok sekilas mirip dengan lotek atau gado-gado dengan siraman bumbu kacang. Bedanya, sayuran pada karedok disajikan dalam keadaan mentah. Biasanya sayur untuk dijadikan karedok adalah tauge, kol, kemangi, kacang panjang, terong, dan mentimun. Makanan khas Bandung berikutnya adalah ulu kutek leunca. Ulu kutek leunca merupakan olehan leunca ranti yang dimasak bersama dengan sambal loncong. Ada rasa pedas sekaligus pahit, serta terasa gurih dan renyah di mulut. Rujak cuka merupakan olahan rujak sayur hingga buah dengan cita rasa asam, pedas, dan manis. Rujak cuka menggunakan kuah yang lebih cair dari rujak pada umumnya. Kuah asam yang digunakan untuk membumbuinya dibuat dari bumbu alus dengan rempah cabai merah, cabai keriting merah, terasi, garam, dan ebi kering. Makanan khas Bandung Surabi adalah makanan khas Bandung berupa olahan adonan tepung beras yang dimasak dengan tungku. Di Bandung, serabi biasa dijajakan di pagi hari dan dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Pelium merupakan kuliner Bandung yang begitu legendaris. Di tempat lain pelium dikenal dengan tape. Pelium merupakan tape dengan kadar air yang jauh lebih sedikit yang membuatnya bisa bertahan jauh lebih lama. Col enak merupakan olahan pelium bakar yang disantap dengan dicocolkan pada gula jawa cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Makanan ini termasuk makanan khas Bandung yang sangat legendaris. Bandros merupakan kue dari campuran tepung beras dan santan yang berbentuk seperti pukis dengan rasa gurih. Taburan gula pasir untuk menambah cita rasa membuatnya digemari banyak orang. Bahkan sekarang banyak varian Bandros kekinian yang menggugah selera dan wajib kamu coba. Pisang bolen adalah oleh-oleh camilan dari Bandung yang seringkali dibawa pulang wisatawan. Menyediakan berbagai varian rasa seperti kacang hijau, puyung, coklat, ataupun keju. Kamu bisa memilih sesuai selera. Makanan khas Bandung Ambo kue merupakan makanan khas Bandung hasil alkulturasi budaya Tiongkok. Ambo kue terdiri dari telur, tahu goreng, lapi cong atau sosis daging babi, dan bawang putih yang disiram dengan kuah berbahan tepung, tapi okah. Ambo kue juga bisa terdiri dari sosis daging sapi atau ayam. Baso tahu adalah tahu yang berisi daging ikan giling. Dalam satu porsi baso tahu akan merujuk pada makanan berupa tahu isi daging, siomai, dan bumbu kacang sebagai bumbunya. Dalam satu porsinya juga kerapada tambahan lain berupa telur rebus, kentang rebus, kol, dan pare. Hidangan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang pedas. Gehu merupakan singkatan dari toge tahu. Makanan khas Bandung ini mirip seperti tahu isi dengan isi toge di dalamnya. Tahu kemudian digoreng dengan lapisan tepung krispi. Gehu yang sangat terkenal di Bandung adalah gehu jeletot. Jika berkunjung ke Lembang, jangan lupa membeli tahu susul embang. Tahu susu hampir mirip dengan tahu normal, yakni dibuat dengan kacang kedelai, namun diberi tambahan susu segar. Apabila dibandingkan dengan tahu biasa, isian dari tahu susul embang juga terasa lebih padat. Kehadiran susu dalam adonannya membuat makanan satu ini memiliki rasa yang lebih lembut serta gurih.